Intro Halo semuanya, selamat datang ke channel itu Selamat datang kembali Di dalam lengan kita ada 3 group muscle Yang pertama adalah bicep Kemudian ada tricep Dan juga ada bahu Jadi ada 3 bagian otot di dalam lengan kita Jadi ini lengan ya, tidak dengan forearm Karena forearm ini masuk ke bagian tangan Jadi ada 3 bagian Yang pertama bicep, tricep, dan bahu Ada beberapa perdebatan Yang mengatakan kalau kita mau Besarin lengan ya tricepnya yang dilatih Karena tricep memiliki bagian otot Yang lebih banyak, ada juga yang bilang Ya bicepnya yang dilatih karena bicep Itu lebih terlihat dan lebih menonjol Tapi kalau aku pribadi dan berdasarkan Apa yang udah aku pelajari Kalau kita mau membesarkan otot lengan Dilatih 3-3 nya Secara nalar kita juga bisa paham lah Kalau kita mau besarin otot lengan Ini bakal lebih cepat dibanding dengan Hanya melatih satu bagian otot saja Jadi ini merupakan salah satu insight Yang aku ingin kasih tau ke kalian Kita langsung aja ke latihan-latihannya Yang pertama aku bakal tunjukin latihan bahu Yang pertama aku melakukan yang namanya shoulder press Ini cukup menggunakan satu dumbbell Atau kalian juga mempunyai dua dumbbell juga bisa Ini aku kontrol gerakannya Gak usah terlalu cepat Nah kemudian ini aku melakukan yang namanya shoulder lateral raise Ini merupakan salah satu latihan favorit aku Untuk membesarkan otot bahu Kemudian selanjutnya ini aku melakukan yang namanya front lateral raise Ini gerakannya ke depan Ini ditujukan untuk bahu bagian depan Kalian juga harus mengontrol gerakannya Tidak terlalu cepat Kemudian latihan bahu selanjutnya Ini aku menggunakan yang namanya real delta raise Jadi ini difungsikan untuk melatih bahu bagian belakang Ini aku juga mengontrol gerakan-gerakannya Tapi ini masih terlalu cepat Kalau kalian bisa kalian menggunakan metode yang namanya 21 Ketika kalian naik kalian menggunakan 1 detik Dan ketika turun kalian menggunakan 2 detik Oke kemudian latihan selanjutnya adalah dumbbell upright row Ini sangat bagus untuk melatih keseluruhan bahu kita Dan ini juga melatih yang namanya traps kita Jadi ada 2 bagian muscle Ini aku sangat mengontrol gerakannya Karena latihan ini sangat mengutamakan yang namanya main muscle connection Kalau kalian tidak dapat feelnya kalian bakal kemana-mana ini gerakannya Oke ini adalah latihan bahu yang aku lakukan Kemudian selanjutnya aku bakal melatih tricep aku Yang pertama adalah one arm tricep extension Nah ini juga salah satu latihan favorit aku Yang bisa dilakukan di rumah Hanya dengan 1 dumbbell saja Kalian bisa lihat aku menggunakan metode 21 1 detik ketika naik dan 2 detik ketika turun Kemudian latihan tricep yang kedua Aku menggunakan latihan yang namanya dumbbell kickback Jadi kalian bisa lihat kontraksi dari tricepnya aku sangat bekerja Ini gerakannya terlalu cepat sebenarnya Kalian bisa memperlambat Tapi kalau kalian tidak kuat Ya sebisa kalian saja Yang penting main muscle connectionnya dapat Oke selanjutnya ini adalah tricep extension Ini sebenarnya hampir sama yang seperti latihan pertama Tapi ini dikhususkan untuk kalian yang mungkin tidak kuat Dengan satu tangan Kalian bisa menggunakan latihan ini Oke itu untuk latihan tricep Karena kalau latihan tricep Tidak terlalu banyak yang bisa kita lakukan di rumah Tapi itu juga sangat cukup Untuk kita dilakukan hanya dengan 1 dumbbell Kemudian latihan selanjutnya adalah Latihan bicep Nah ini adalah one hand bicep curl Kalian bisa lihat bicepnya aku sangat terkontraktikan Dan kalian juga harus memperhatikan yang namanya main muscle connection Ini yang kedua Adalah hammer curl Ini juga sangat bagus untuk perkembangan otot bicep kita Khususnya untuk bagian luar dari bicep kita Kemudian ini aku melakukan yang namanya flip curl Nah kemudian ini aku melakukan yang namanya flip curl Jadi kalian bisa membolak-balikan dumbbell kalian Ini sangat bagus Yang pertama untuk bicep bagian dalam Dan juga melatih forearm kalian Oke Kemudian yang kedua Ini juga salah satu yang paling favoritnya aku Yaitu handed pressure curl Kalau kalian melakukan di gym Ini sangat efektif Tapi kalau di rumah kan gak mungkin Karena kita tidak punya benchnya Jadi ini aku ngakilinya dengan menggunakan tangan Ini benar-benar sangat efektif buat aku Aku sangat merasakan kontraksi dari bicep yang aku latih Kemudian ini adalah bicep curl Ini ditujukan untuk kalian yang mungkin tidak kuat dengan satu tangan Khususnya untuk kalian yang para pemula Ini aku menggunakan satu dumbbell Tapi mengombinasikan dengan dua tangan Oke mungkin itu latihan singkat yang udah aku kasih tau ke kalian Itu merupakan beberapa latihan yang aku lakukan sendiri di rumah Dan itu juga sangat efektif untuk membangun otot kita Apalagi untuk kalian yang para pemula Karena sejatinya pemula itu masih sangat bagus perkembangan ototnya Oke terima kasih untuk kalian yang udah nonton Jangan lupa subscribe channel ini Dan juga kalian bisa follow instagram aku Di instagram namanya adalah berkadi Karena disitu bakal banyak informasi-informasi yang akan aku kasih Berdasarkan sains dan pengalaman pribadi Oke sekian Terima kasih udah nonton Dan I'll see you on my next video Bye Bye